musik 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 bangar bangar langsung aja banjir komen dengan hashtag indopret hashtag btr win btr comeback is real katanya kalau casternya baik pemainnya baik betul bang ayo momo kita serukan semangat buat temen-temen semua yang nonton livestream gak akan pernah kita bosan-bosan kasih tau dan sampai kita lihat btr king mungkin dengan posisi yang sama menuju ke area milta lagi momo mungkin masih mau mencoba strategi yang sama kali di hari pertama mungkin gak apa-apa turunnya di milta yang penting permainannya bener banget gak apa-apa gimana pun mau turun tapi kalau misalnya gameplaynya ggwp mantep sekali ya kita sampai gak sabar nih kita lihat dan kita melihat disini untuk apa namanya pesawatnya mengaruhi dari sonovska mkarzarki ke kiri atas map ya yang kita lihat disitu teman-teman empat muda terbaik kita dan selalu sama baraka kembali di tempat banjir lagi kita akan melihat hari ini gak tau ini kayak observer orang brazil nih bener pak selalu ngeceknya baraka dulu dan turunnya selalu di tempat banjir ini bener pak dan kita lihat disini baraka selalu turun di Jakarta banjir gitu ya banjir pak gak tau lah pokoknya tempat banjir selalu disitu dan kita lihat disini cloud nine wih di tengah-tengahnya ada tim 12 gitu siapakah itu sendirian ini selalu ada satu tim yang sendirian oh ada illuminati echo disini dia kayaknya tim support juga nih sama seperti kings ya bagai support kayaknya dia cari kendaraan momoh disini bener banget kayaknya pasti tim support tuh kayak nyari oh sudah ada baku tembak sepertinya dari evos dan wildcard disini oh malah ada tim kwcd juga dari korea tiga tim udah ketemu di awal-awal hati-hati karena kalau misalnya keluar mungkin 15 dari tim ya tim 15 ke atas itu bahaya banget skornya momoh ya bener banget karena disini bersaingnya cukup ketat sekali apa kayak apa namanya ya dua tiga tim terbesar itu agak ketat ya poin-poinnya ya betul sangat ketat saling mengejar saling mengejar satu sama lain nah kita lihat disini untuk poin sementara kalau misalnya temen-temen gak tahu infonya itu masih dipegang oleh tim RRQ dengan perikat pertama pada hari kemarin ya RRQ Atena dari Thailand ya betul sekali dan kita disini ada lihat RQ Klinci ya yang mengendarai bagi serem juga sih kayaknya lupa ganti baju yang tadi momoh lupa ganti baju ya kayaknya gak sempet ya pak kayaknya Cloud9 kita tahu Cloud9 ini kerajaan e-sport untuk dunia survival siapa yang gak tahu kan kalau misalnya sering nonton seraut main wah itu udah biasa lah ngelihat Cloud9 ini dan Cloud9 kayaknya di turnamen kali ini belum mengeluarkan kekuatan fullnya momoh ya masih standar-standar aja kemarinnya jadi kemarin masih bermain apa ya agak sedikit gak sesuai dengan ekspetasi aku sih sebenarnya asik asik karena aku merekspetasikan Bigetron gitu ya iya 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 untuk lebih gege disini dan kita lihat disini dari wilkart masih sibuk-sibuk ngelot aja tapi di depan sana ada tim korea korea winner chicken dinner yes jadi ada kejembatan situ ya mereka mau menjadi begal gaming begal gaming enak loh kalau jadi begal tuh kumpulin mobil mobil diledak diledakin gitu mau gak bisa lewat oh gitu ya iya cobain dah iya boleh tuh sekali-sekali udah cobain ledakin mobil ledakin mobil udah cobain lu udah cobain iya ledakin mobil ledakin mobil guanya meledak mohon maaf nih gak jadi Pak saya gak jadi minta kolam deh Pak hahaha salah strateginya salah strateginya dan kita lihat disini ada GT juga salah satu tim dari China yang gak bisa dipungkiri kekuatannya sih wow beneran luar biasa ya GT Douyu ya itu bagus banget mainnya kemarin mereka berada di posisi 5 besar juga sekarang iya dan sepertinya berada di Gorjopol disini kita lihat di kiri Gorjopol itu di sebelah kiri ya ada kiri ke atas iya 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 masih mencoba mencari-cari disini mau ngapain dia diem doang nah kita lihat total ranking sementara inilah dia stand in sementara bener guys ini adalah stand in sementara dipegang oleh RRQ Atena dengan poin 1940 dilihat poinnya gak begitu jauh dengan LH 1800 lebih gak jauh lagi sama pinguin tim cuma beda 15 di peringkat ketiga bener banget astaga ini cuma sekali ngekill udah kesalip ya Pak iya iya kurang lebih masih perlu perjuangan lagi dan kita lihat di Bigetron di posisi ke-8 momo ya betul banget masih bisa 10 besar gila 10 besar loh Bigetron Indonesia loh wah hebat banget jadi jangan lupa guys dukung dengan hashtag Indopred hashtag BTR win ini wildcard dia tadi kalau gak salah di posisi ke-14 ya yang ngomong yang lumayan agak sombong tadi ya lumayan agak sombong gila ya kita lihat aja nih belum lihat Bigetron dia posisinya 8 loh Bigetron ini 14 ayo gimana ayo biasanya kalau misalnya menang di fun match belum tentu menang di ini guys iya yang tadi ini menang match wildcard ya dari Amerika ya baik 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 boleh 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 kita lihat aja di official turnamen ini ya dan disini sepertinya dari wildcard bakal mengganti posisi aja karena mereka tahu tadi mereka sempat ditembak oleh team korea tapi gak ada gak ada inisiasi oh mereka bakal kayak apa ya strategian dilakukan oleh team professional gitu ya mobil tuh minimal dua iya oh tenang kita empat mau kemarin gila kemarin kita kayak orang kaya gila 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 sultan gila sorry ya satu orang satu mobilnya bener kalau team lain dua gitu ya ah kita satu orang satu empat cuy gampang nyari sorong banyak di milta itu haha sorong sorong gak tuh dan kita lihat di sini bigatron agak di posisi kanan bawah ya masih di milta tapi gak terlalu jauh dengan safe zone ya jadi masih bisa apa ya looting-looting mania dulu looting mania dari sini kita lihat Rolex karena memang bigatron butuh waktu momo dari kemarin ya untuk bergerak ke wilayah selanjutnya dari milta kayaknya mereka butuh banget looting-lootingan yang bagus bener betul sekali dan gue rasa juga mereka harus mencari apa ya apa kayak semacam jati diri mereka yang sesungguhnya mereka harus kasih lihat kalau ke tim-tim profesional lain tuh kayak apa ya kita tuh bisa juga main bar-bar kayak mereka gitu yes yes ini dengan mode FPP ya di map Rangle kali ini tentunya buat teman-teman inilah match official pertama di hari kedua ini kita doakan supaya bigatron bisa menang dan ini kita lihat ya mohon maaf nih gimana ngambilnya gitu ya nggak bisa diambil lo buat tangga dulu bos ada kabur itu nggak bisa lagi enggak gimana itu astaga dia pusing dong gimana coba itu bisa kaitu gua sih udah lihat dia pakai helm 3 ya sama face ya mungkin apa mungkin dibawahnya bisa aku sih baru pertama kali lihat kayak gini sih turun di atas gitu sih lucu banget sih dia sebenarnya bisa ini tau kadang gue suka ngelempar granat gitu jadi harusnya bisa ya harusnya bisa kalau ngelihat dari military apa apa face nya sama helmnya masih bisa sih harusnya kita lihat disini sepertinya dari tim The Terror ya bakalan masih mencoba aja bersih keras untuk mengambil lootan disini dan kita lihat disini dari tim korea apakah dia hanya oh kiranya sendirian gitu ya jomblo waduh hati mau ngomongin jomblo ini loh sensitif loh banyak yang kita sensitif banyak yang ngeh ya oh ini spread down kipos hati-hati oleh tim dari India dari The Terror waduh Ernie malah turun disitu dia bilang siapa yang nembakin gua siapa yang berani katanya oh tapi disitu malah dibalas sama Bursiak akhirnya menok satu dari tim The Terror oh terlihat di belakang banget hei terlalu sakit banget tuh dan ketahunya tadi Evo ada di seberang taunya Evo sisa tiga angkotanya berada di belakang mereka mereka baru tahu tuh bener banget karena selalu ada satu yang mencoba untuk membokong ya kita lihat ya disini dari Ernie juga sepertinya sudah bersiap-siap eh ada yang lewat disitu tim korea halo hati-hati ya dan kita lihat disini Evo sudah mulai melakukan mempergerakan menuju ke arah tim dari India The Terror pelan-pelan kita lihat disini Evo seharusnya sudah mulai masuk pelan-pelan dari kanan nah harusnya terlihat ya betul pelan-pelan aja harusnya terlihat dan disini juga ada lihat sakriya disitu yang sudah oh langsung dilengkapkan disitu granat yang dilampak 2 granat tapi sepertinya belum mengenai oh tipis banget disitu ya hampir nah nah kelihatan ini sudah terlihat disitu 1 2 3 hello baby kamu akan kelihatan oh di dalam teman-teman ini ini yang menang bener bang masih bisa menangin war disitu ya yang terdua dan kita dan disini Evo betul pelan-pelan saja ini dari tim India kabur mau kayaknya mau iya satu karena tadi sesuatu aja pak yang satu masih kenop dan kita lihat disini Amit harus tersisa sendirian dari tim India disini The Terror sepertinya harus menghentikan dulu war sementara karena tiga-tiga dari teman-temannya udah bye-bye nyoha sayoh ya Cloud9 disini masih mencoba mencari looting-looting kan kayaknya masih kita lihat helm dan face nya masih level 2 oke lah ya untuk early game saat ini iya untuk early game sih pakai level 2 sih udah terbilang cukup oke lah muter-muter aja di ladang ini kayak mereka coba untuk mencari apa ya vision open map gitu ya informasi buat teman-teman ini kita lihat dari Bigiatron sudah masuk menuju ke dalam circle disini menuju ke daerah farm ya meskipun ada ini ya ada bomb zone disitu tapi sepertinya mereka bakalan bermain aman aja wah mereka bakalan langsung menuju ke tengah kalau kita lihat pergerakan dari tim Bigiatron disini ini kayaknya udah beda ya kalau kemarin mereka mereka selalu main di pinggir ya selalu nunggu di circle circle di pinggir-pinggir kali ini mereka sudah mulai masuk ke circle dan mereka tadi kelihatan udah menuju ke arah tengah circle teman-teman iya betul banget dan disini kita dari tim Baraka masih dengan Zot bakal masih ngelut-ngelut aja nih ngelut gaming dengan AK nya Fuzi masih mencari-cari bakalan mengupgrade sepertinya helmnya juga perlu di upgrade disitu ya kita oh di kita lihat di 1-2 tapping masuk dari cloud9 menuju ke arah peringkat pertama sementara RRQ Athena dari Thailand disini cloud9 karena game mencari posisi bagus lihat di belakang apakah ada yang membokong mereka ternyata aman di kita lihat disini RRQ versus cloud9 ini seru banget nih jauh jauh banget ya jauh banget itu kalau dari dari map teri itu jauh banget gitu karena ke dengan skarkelnya kita lihat pelan-pelan bukan nggak mau berburu-buru di sini RRQ ini twin brother nih twin brother nih twin brother yang kembar juga si Nine ya gue pengen banget ngeliat pertarungan antara twin brother Thailand sama wah gila itu seru banget sih iya sama indor luksi-luksi itu keren banget iya bener-bener sangat-sangat kembar sangat-sangat mempunyai M yang baik banget gitu ya wah langsung di spray aja disitu menggunakan EKE EKE itu memang EKE itu agak susah kalau untuk spray ya Rikanya gak stabil banget ya tapi dia masih berani oh kita lihat disitu di belakang teman-teman dari kita lihat kita lihat punya berapa mobil disitu orang kaya kita lihat ada tiga disitu ya ada tiga itu ada pesawat mungkin ada tim better juga di dalam mungkin atik di atas pesawat itu iya bisa jadi bisa jadi komen dari atas ya kan iya aduh ini mobilnya mau meledak hati-hati Rikanya udah panas disitu bener ya hati-hati ntar kayak game kemarin gitu Rikanya sempat meledak gitu satu tim sayang sekali harus lebih berhati-hati dari kita lagi bangga gua sama Bigetron kita lihat tadi ada tiga mobil yang lain dua maksimal kita tiga loh teman-teman mantul sekali ya wuhu bagus dan sound berikutnya Bigetron masih dalam posisi aman sekali kita lihat disini iya dan mereka sudah di posisi cukup tengah sekali ya diantara tim-tim lain kita lihat Bigetron kita pengen tahu banget apakah Bigetron akan melakukan open fire atau masih menunggu posisi yang bagus di circle-circle keempat baru mereka akan open fire bener banget siapa tahu mereka bakal menjadi orang yang bakal menginisiasi war terlebih dahulu ya mungkin bisa jadi kalau memang kita lihat dari kemarin Bigetron masih bermain cukup aman ya mencari posisi di akhir-akhir baru mereka akan open fire betul sekali kita lihat disini dari tim GT salah satu tim China dan bersama dengan Gangstar tadi cukup dekat tapi sepertinya GT bakalan mengambil langkah untuk cabut aja 1-2 tapping dari Gangstar ke arah GT iya menggunakan UMP nya kita lihat disini bahkan dilewatin begitu aja dan melewati tim Baraka juga disini sepertinya mereka bakalan ngambil oh bakal mengambil high ground disini dan fusi juga dengan M16 nya disini bakal mengenai sesuatu orang kan tidak tapi belum ada damage yang masuk ke dalam team GT disini nggak ada yang masuk ya tembakan PHP itu namanya tembak jadian kagak jadiannya sama yang lain nembak-nembak yang lain nggak apa-apa yang penting nembak aja dia yang penting nembak dulu aja gitu ya pak kita lihat GT sudah mengambil posisi high ground sepertinya di tengah-tengah circle oh cukup dekat banget tuh oh ada RRQ ada tim RRQ disana oh my god oh ini ada ini kasian nih GT ke sandwich antara tim satu atau tim enam nih bener banget mereka di tengah-tengah dan kita lihat sudah dekat sekali RRQ dengan tim dari GT dari China betul banget sudah terdengar ada baku tembak sepertinya dari tim RRQ disini oh 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 kita lihat GT ke sandwich mau bener banget GT ke sandwich ada oh dua tim disitu ada tim EVOS juga oh tapi terlihat disitu Jina bagus banget J9 dia melihat ke arah kiri ternyata pasti ada satu yang bakal nge-sandwich mereka gitu ya hati-hati itu ya itu RRQ Atena J9 itu saudara kembar itu berdua sama Q di 2e bener banget ini gak bisa di gak bisa dianggap remeh juga sih kembar si kembar tachibana dari RRQ ini ini kita lihat langsung dikeluarkan disitu granat nih six guard tapi tidak mengenai siapa-siapa mencari mencari disini kita lihat GT DOYU harusnya ketemu dengan tim dari nomor 6 RRQ tepat berada di bawah mereka di lower ground apakah GT akan segera melakukan open fire atau RRQ terlebih dahulu kita tunggu sesaat lagi teman-teman disini RRQ G9 sedang mencari-cari lompat-lompat manja kita lihat disini sudah mulai masuk ya tapi masih belum ada tindak lanjut nih dari kedua tim oh my god our boy itu dia BTR dikepung oleh EVOS dan juga KWCD dan kita lihat KWCD masuk ke dalam EVOS satu orang kenok bener banget disini BTR di dalam satu rumah apakah mereka akan melakukan open fire kita lihat disini BTR Kings our support from Indonesia ya support yang bermain cukup baik selama turnamen kali ini kita lihat King sedang mencari-cari posisi yang bagus tapi kita lihat EVOS juga siap untuk open fire disini ini Momo bener banget kita melihat disini dua personil dari EVOS sudah cabut enggak tahu kalau Ernie bakal enggak oh langsung ditembakkan disitu sama Natik Natik sudah open fire harusnya EVOS sudah tahu posisi BTR ada di dalam rumah karena kita lihat disitu ada tim KWCD juga yang sangat dekat dengan BTR sangat berbahaya enggak tapi disini Ernie oh enggak aku kira Ernie ditinggal sendirian tapi masih ada tim Korea ya seperti yang tadi Bang Penn sebutkan yes tersisa dua saja disini tim Bigetron bersama dengan tim Korea ayo Bigetron kalian bisa melulu lantakan Korea winner chicken dinner ini KWCD ini kita lihat KWCD sudah mulai melakukan pergerakan ke arah rumah dari teman-teman Bigetron Ayo guys jangan lupa dukung guys ayo kasih komen guys hashtag Indoplet hashtag BTR win guys ayo Indonesia bisa ini adalah momen dimana BTR bakalan menyapu bersih tim Korea ayo pasti bisa pasti sangat yakin masih bisa dari tim Bigetron Indonesia bisa ayo Bigetron bermimpilah setinggi-tingginya karena engkau jatuh bila engkau jatuh engkau jatuh diantara bintang-bintang ayo Bigetron ayo Bigetron kalian bisa Bigetron dilemparkan disitu sama Zuzi sudah ada geranan dilemparkan tapi tidak mengenai siapa-siapa bisa nggak jangan diganti dulu tadi hahaha lagi asik saya dengan Bigetron tapi di sisi lain disitu Korea melihat di belakang ada pergerakan dari tim GT oh dia masih sudah masuk ya dari tim GT ya yes wah ini justru malah dari tim Korea yang tersandwich nih oleh tim Bigetron dan juga tim GT betul dan Bigetron masih di dalam satu rumah ini cukup berbahaya mohnya kalau misalnya mereka langsung di rush habis oleh tim lawan iya tapi kita nggak tahu strategi kali ini dari Natik sebagai tim leader apa yang akan mereka lakukan kita tunggu suatu saat lagi karena di depan dari Bigetron sangat jelas sekali Korea winner chicken dinner sudah siap untuk open fire kayaknya Bigetron bakal mencoba untuk menculik satu dulu sih dari tim Korea kalau gue bilang ya eits terlihat disitu ada inek sepeda oh bukan naik sepeda gak sih sepeda gak mau hahaha kayak naik sepeda apa dia tadi gaya aja luksi dengan DP 28 ya disini ya wah gila DP 28 ini bener-bener stabil banget recoilnya dan dia mempunyai peluru yang cukup banyak meskipun reloadnya agak lama ya minusnya lumayan kesel saya kalau nge-reload lu harus ada second weapon sih kalau nggak nungguin dia sih kelar loh iya bener aduh circle nya ada di luar Bigetron tapi gak gitu jauh pak tenang iya 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 gak gitu jauh gak gitu jauh ini bener-bener kesempatan yang sangat langka sekali untuk tim Bigetron nih tapi BTR harus bersama-sama tentunya gak tau nih mau ngabisin KWCD dulu atau mereka mau bergerak lambat karena kalau misalnya mereka jalan sekarang mereka akan segera dibokong oleh teman-teman dari KWCD sangat berbahaya sekali kita lihat disini ada open fire dari tim KWCD Korea Winner Chicken Dinner singkatannya teman-teman BTR Juksy tampaknya sudah mau mulai ngeras nih oh oh dia masih masuk disitu dari tim Araki berhasil menok dan pusing dan juga dari gengstar berhasil melulurkan satu mobil oh my god disitu tim Araki sepertinya agak kepleset gitu ya jatuh nih oh tapi disini dari gengstar juga sudah melihat ada pergerakan dari tim Araki di dalam rumah sana dan jauh rimato gitu ya kalau saya yang main kayaknya udah gak tau itu ada orang atau juga gitu ya atau orang-orang sawak oh kita lihat Araki Atena disparing kita lihat hati-hati dispredons ada oh damagenya masuk loh tapi harus reload disini thanks kalian fornya harus di reload oh one hit sekali lagi tapi masih bisa aman masih bisa cabut disini dari tim RRQ tuh kita lihat disini twin brother ini sekarat semua disprey tadi oleh tim dari gengstar hati-hati loh hati-hati dan langsung dikeluarkan saja supportnya disini dari tim Araki baik banget ya backup dari tim Araki oke kita lihat disini Jinan langsung mengambil posisi yang aman aja untuk mencari wah BTR masih di posisi yang sama cukup posisi yang kurang mengenakan bagi BTR dan kita lihat KWCD sudah berjalan lebih dulu tapi di belakang dari Bigetron kita lihat ada tim 14 disini LH Doyu juga mendapatkan satu tadi dan kita lihat disini oh dari tim Korea mereka balik ya ke rumahnya balik aja di pak oh mereka hanya memancing Bigetron untuk keluar disini Momo hati-hati teman-teman dari Bigetron jangan sampai kena trap dari KWCD kita lihat disitu Bigetron berjalan pelan-pelan dan KWCD menunggu di balik besi sangat terbahaya kalau misal Bigetron tidak was-was disini bener banget kita lihat semoga aja oh tapi Natik disini sudah mengambil yes oke langkah untuk cabut terlebih dahulu disini sepertinya ya masih ada mobilnya dari tim Bigetron ya kalian cabut aja Natik sudah masuk ke dalam circle disini kita lihat dan sepertinya dari sini Korea malah justru yang tertipu ya kamu mau menipu kami kamu yang tertipu ya bukan kaleng-kaleng kami ini kurang ajar kau ya bukan kaleng-kaleng yang disini pingguin oh melancarkan serang oh tapi di sebelah kanan dibalaskan disitu sama tim Hayro rasakan itu teman wah ini yang kamu lakukan ya kamu yang dapatkan kalau kamu mengganggu Bigetron ya dari tim Indonesia nih jangan main-main guys wah ini gudang ini lumayan gak ya lootingannya ya ada gudang kecil itu kalau misalnya wups masih diberikan damage disitu sama tim Torte tapi tidak mengenai siapapun ada Natik dengan bukinya Natik bertahan sedikit sedikit lebih lambat aduh Natik harus kenok disitu apa yang terjadi Natik Natik pelan-pelan disitu kenok apakah teman-teman Bigetron yang lain akan membantu masih bisa dibantu sepertinya disini dan kita lihat oh my god that pingnya masuk dan Natik harus meninggalkan kita lebih awal tentunya disini Torte sayang sekali dari Rusia ya sayang sekali kenapa dia harus berhenti disitu ya Natik padahal masih bisa masuk ngikutin teman-temannya mungkin habis bensin atau bener mungkin bisa bisa jadi di habis bensin karena tadi pelan banget tiba-tiba gitu ya atau mungkin lagi nanjak juga kita bener banget tapi masih ada tiga orang oh KWCD nggak tahu di dalamnya ada teman-teman dari Full Sand ini semua cewek teman-temannya oh terdengar tapping spray dao di dalam kita lihat oh satu kenok bagus sekali KWCD padahal mereka nggak tahu loh ada orang di dalam om bener banget dan kita lihat disini oh tapi masih ada teman-teman tapi sayang sekali ya disitu harus terwipe out oleh tim Korea disini tim Full Sand sepertinya harus kembali ke lobby jadi kemarin Full Sand ini memang bermainnya kayak fun match ya iya mereka fun having fun aja di Dubai gitu ya oh dan tapi kita lihat disini dari Korea Justice sudah kehilangan helmnya oh itu cewek-ceweknya tuh teman-teman di sebelah kanan bawahnya bener banget pusing nggak tuh udah pulang shopping aja sana jangan dong pak ini mereka masih mau berjuang besok kita lihat disini JT melihat di kejauhan ada pergerakan dari tim Pinguin bahkan kita lihat momo di circle keempat kali ini pro player ini masih ada 17 tim yang tersisa gila gila di circle keempat loh oke kita lihat The Longest Kill Distance mirip Hyrule disini 273 oh cacing gaming tadi dia teman-teman iya bener banget disini bakalan melakukan cacing gaming prone gaming dari tim GT satu kenok dua kenok bahkan dari tim Wildcard disini dibangunkan dulu tapi di depan mereka tim dari GT sudah siap dan maskok sudah dikeluarkan untuk mengganggu vision dari tim GT Yes bener-bener backup yang bagus buat dari tim Wildcard disini coba di revive masih bisa di revive sepertinya dan kita lihat tapi ada ilim-ilim munati yang kejauhan sana buset banyak bener tuh asepnya bener banget ini gak kelihatan ya pak iya ini kita lihat disini masih ada bigetron masih ada teman-teman ya tenang kita akan kasih tau informasinya walaupun kita gak dapet kamera dari Dubai lama bener gak pernah kesel sih bang Ben ya iya jarang bener ke anak-anak nih iya padahal kita pengen lihat ya oh tapi sudah terlihat oleh Rolex disini kiri kanan kiri kanan oh man disini harus reload dan harus balik sepertinya udah kebaca disini posisinya dia sendirian waduh backup dari teman-temannya cukup dekat sih memang tapi Sam disitu juga harus terknockdown LH aduh kasihan nih kloten ke sandwich oleh LH juga disitu aduh dibakar teman-teman aduh Rolex utipis banget masih bisa dia masih bisa bertahan disitu tapi ada smoke yang dikeluarkan woi dia smoke dia akan smoke diri sendiri smoke lagi tapi Hyrule bentar lagi akan masuk ke dalam gudang itu teman-teman ai 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 kita lihat disini ada Foxer seperti-sepertinya bakalan cabut aja disini dari tim Hyrule gak bakalan melakukan inisiasi tapi kita lihat ada LH disini yang datang halo bakalan inisiasi war aja gak sama LH disini oh Foxer long sekali bakalan langsung dikasih damage tapi gak ada damage yang masuk disini dari seorang LCD jangan kesana yeah, Raky Okey mendapatkan 2 atau disitu Ya Raky расскahin mendapatkan 2 dan torte di sini masih bertahan dimana teman-teman kita begitu kita belum mendapatkan kamera sekali ya bisa lho Masuk Halo oh, Mario, was notدم ר全c gak bisa ke mana-mana sepertinya harusnya Tapi dalam bakalan di spray�sel langsung dimajin aja disini Wow, itu low banget. Kita lihat di sini spreader yang dilakukan oleh tim Torte. Tapi mereka gagal malah mereka yang kenok satu. Tertinggal satu oler dari Torte. Wild Card juga tidak diam dan dari belakang. Jauh banget di situ ya dari tim Gangster. Keren banget di sini. Wild Card, Torte. Semuanya saling menembak. Karena kita lihat di situ sudah rame banget Momo. Bener banget. Dari kejauhan dari situ Gangster mencuri kill. Dan mereka berdua Wild Card. Harus keluar game lebih dulu. Karena ada Gangster ya. Dalam kanan kutip dia mengambil sisa-sisaan ya. Sisa-sisaan rempah-rempah ya Pak. Kita lihat di sini ada. Mana Bigetron Mo? Bigetron belum terlihat Pak di sini. Belum ya? Iya, dan di sini Arab Madness King. Oh, our boy. BTR King Kenok satu tahun sekali. Nice banget di situ backup dari Luxy. Yes, Luxy. Ayo Luxy kalian bisa Luxy. Tapi Alha juga datang untuk membantu teman-temannya. BTR King Kenok di situ. Tapi masih ada Luxy dan Juksy yang siap. Tentunya untuk menghabiskan teman-teman dari LH di sini. Benar banget. Ini sayang banget. Ini momentum di mana Bigetron sebenarnya bisa. Oh my God. Lawan mereka adalah tiga. Top three ya sekarang. Bisa dia memberikan damage. Oh, nice banget di situ bergerakan dari Suksy. Sehingga dia tidak terkena damage dari Granat. Oh, tapi malah mengenai seorang Kings di sini. Kita lihat. Doyu membanjiri dengan Grenade-Grenade-nya. Wah, ini harus pindah sih dari tim Bigetron. Oh, bagus sekali dari BTR Luxy. Bagus, tapi dibalas oleh Doyu. Kita lihat di sini. BTR semuanya harus meninggalkan game lebih awal. Sayang banget, sayang banget. Di situ sebenarnya Luxy udah bagus banget ya. Luxy udah bagus banget. Berhasil bertahan di posisi ke-13 Bigetron. Harus kembali ke lobby. Sayang banget. Tadi sebenarnya dari Luxy udah bagus banget backupnya. Tapi Kings di sini terculik dua sampai tiga kali tadi ya. Tentunya tadi tim dari Doyu juga bagus. Dia memutari area dari BTR. Sehingga BTR harus kenok dari samping tadi kita lihat. Kita lihat di sini RRQ yang sudah berada di dalam circle. Justru mencari high ground. Mencari posisi yang baik banget untuk memberikan damage ke semua tim yang terlihat oleh G9 di sini. RRQ bermain bagus sekali ya. Benar. Mereka saat ini menduduki peringkat pertama teman-teman di kelas main sementara. RRQ Athena dari Thailand ya. Betul banget. Kita lihat di sini circle sudah mulai berjalan juga. Oh my god. Dari RRQ kita lihat dapat satu tapi. Dikit lagi. Dikit lagi mas. Ayo. Tapi kelihatan pak ada jendela pak. Hati-hati pak ada jendelanya di situ. Wah gila ini orang. Inhuman. Inhuman gitu. Tapi memang gila keren parah si G9 ini memang salah satu player favor gue ketika gue nge-cashin RRQ waktu itu. Dan di samping Air Force Burn ya. Oh LH datang tiba-tiba kita baru datang. Palahnya pecah dong. Langsung one hit gitu ya pak. Iya. Hati-hati lho. Hati-hati ini. Bener banget sih ada tim Korea di dalam situ. Yes. Bakal langsung di majin aja gak bakalan. Oh selesai. Tidak. Bener banget. Dan di depan juga masih ada Jun. Lah dia nge-prone gaming di situ ya. Gak bakal dikasih tim lain buat nyampahin ya. Karena satu kill tuh berarti banget pak. True the smoke dia. Asik masuk ke smoke. True the smoke. Tim LH tersisa dua orang dan satu kenok di situ. Dan KWCD tersisa satu orang di sini. Pelan-pelan mundur ke arah safe zone. Karena di depan mereka ada LH. Bener banget makalan melakukan. Ups tapi di situ ada GT gak kelihatan sama tim Gangstar. Tapi RRQ disitu berhasil mendapatkan satu lagi. Kita lihat. Wits gak kelihatan gak tuh? Oh terlihat sepertinya sama Gangstar. Nice banget. Akhirnya GT. Harus kembali ke lobby. Yoi. Kita lihat di sini LH bermain cukup bagi. Oh iya lah ada yang ledakan. Ada ledakan. Tapi di belakang situ ada Jun. Yang bersiap-siap untuk masuk ke dalam zone. Tapi lihat udah sakit banget damage-nya. Dari seorang. Dari play zone udah sakit badan. D2 juga mendapatkan illuminati di sini. Uarqi Aison harus kenok di sini. Bagus sekali. Di sini mulai. Dispray terus di sini. Sama tim LH. Mereka posisi cukup baik. Karena gak terlalu jauh dari safe zone-nya. Kita lihat di sini. Tapi mereka sudah melihat pergerakan dari tim Evers dan RRQ di sebelah kanan sana. Oh my God. Rata play juga. Spraynya bagus banget. Rata banget ya. Evers playing kali empat. Oh gg. Wow. Disini LH. Oh malah. Disini harus terkenok dan oleh tim RRQ. Good. Bagus. Ini bakalan baik tambah banget buat tim RRQ untuk melakukan pergerakan menuju ke dalam zone. Kita lihat di sini masih ada 6 tim Momo dengan 12 orang tersisa di sini. Benar banget. Tapi ini sudah safe zone ke-7 ya. Gila benar-benar. Benar-benar krusial banget di sini. Momentumnya benar-benar pas banget. Dan di sini kita lihat. Gangstar. Baru kali ini Gangstar masuk ke dalam yang besar. Iya, iya, iya. Mereka bermain cukup baik hari ini Momo ya. Iya, mereka benar-benar bermain. Oh sudah diketahui di situ posisinya masih bisa bertahan di balik batu. Dan Achan menjadi cacing gaming. Achan. 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 Hati-hati. Disini RRQ ditebali dengan asap. Berusaha untuk memberikan kesulitan buat tim lain ya. Yes. Dalam mendeteksi pergerakan mereka. Circle ke-7 teman-teman tentu sakit banget kalau misalnya masih berada di luar zona. Nah, kita lihat di sini RRQ. Benar-benar. Itu RRQ punya banyak smoke-nya ya kayaknya ya. Kita lihat di sini masih ada 4 orang dari tim Gangstar yang masih bertahan. Sedangkan sisa tim lainnya masih ada 3 atau 2. Oh sudah terlihat di sini Angry harus jadi orang yang terkenok pertama dan bahkan balik ke lobby. Welcome back to lobby. Benar-benar. Tersisa 4 tim aja di sini masih bertahan dari tim RRQ. Masih bisa ngelut dia ya. Perih loh itu bos. Astaga, udah boleh masuk pak. Aman-aman. Kita lihat di sini RRQ. 2 yang mendapatkan 1 orang knock di situ. Oh, di situ malah Ace harus balik ke lobby di sini. Menyisakan 1 saja buat tim LH. Kita lihat. Kita lihat di sini RRQ cukup menyebar Momo. Benar banget. 3 orang. Oh, sayang banget tim LH harus balik semuanya ke lobby. Dan kita lihat tersisa 3 tim. 3 lawan 1-1 di sini. GT bersama dengan tim Pingguin. Cukup berdekatan ya. Kembali Momo ya. Thailand versus China kembali. Mendominasi turnamen kali ini. Kita lihat Thailand. Dari Thailand untuk RRQ ya. Betul. Dan juga ada GT untuk China. Ya, kita lihat di sini. Bakalan dimajuin sepertinya dari tim RRQ. Mereka bakalan butuh vision banget. Mereka bakalan tahu. Mesti tahu di mana posisinya. Tapi ini apa ya. Kayak poin plus buat tim RRQ. Karena mereka masih 3 orang. Dan mereka bisa aja nge-split gitu. Kiri-kanan dan depan. Ini udah ada kiri kanan. Kita lihat duo kembar ini. RRQ G9 dan 2E. D2E ini. Oh, di sini sudah terlihat. Gila mata elangnya gila. D2E. D2E tersisa. GT. Bisa kan GT. Udah pakai pen lah. Pen-pen aja. Kita pakai pen gak tuh? 3 lawan 1 udah pen-pen-pen. Seperti sudah terlihat disitu. Achen sudah memegang ketembak. Tapi gak bisa ngapa-ngapain. RRQ berhasil. Terlalu GG. Mengambil poin pertama. D. 4, 3, 2, 3. Yeah. Sub indo by broth3rmax